Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Buskesmas sumber mengin ofisial Pagi hari ini Saya mengikuti kegiatan Imunisasi atau vaksinasi HPV Yaitu Human Papilloma Virus Vaksin Yang diberikan kepada Siswa perempuan SD atau MI kelas 5 Dimana tujuannya adalah untuk menjaga Kanker leher rahim atau kanker cervix Sasarannya adalah SD atau MI kelas 5 Pagi hari ini Saya mau ke SD Rejo Agung Liga Yaitu di Dusun Tol Tol Jaraknya lebih kurang 10 kilo dari Buskesmas sumber uwingin Termasuk Wilayah Desa Rejo Agung Mari kita ikuti Perjalanannya bersama-sama Perjalanannya Seperti biasa Daerah kami adalah daerah Dataran tinggi Tepatnya Di lereng Gunung Rao Kalau pemandangannya Sudah tidak diragukan lagi Indah sekali Tetapi Jalannya Tidak merata Ada yang Aspalan Ada yang Pave Ada juga Jalan Manggadam Yang Sudah rusak Nah saat ini Ada di jalan Protokol desa Yang lumayan bagus Aspalan Jalanan Jalanan Naik turun Ya ini Adalah Tanjakan Pertama Tidak merata Tidak merata termasuk dusun pelampang masuk desa Rejo Agung kita akan terus naik 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 akhirnya akan sampai di desa Tultul ini pemandangannya bagus sekali tanamannya biasa di daerah sini didominasi oleh pohon kopi kopi-kopi disini adalah kopi robusta yaitu kopi yang sejak zaman Belanda dulu kopinya ada tinggi-tinggi lain kalau di daerah perkebunan atau BTP kopinya sudah pendek-pendek ini ini jalannya masih jalan asfal sebelah kanan perusen adalah SD Soekorjo II nah ini telok kanan Alhamdulillah jalannya masih bagus nah di daerah ini di daerah dusun ini dusun pelampang itu kebanyakan adalah daerah tekan selamat menikmati selamat menikmati ini kita masih menelusundi jalan yang akan menuju ke dusun tol-tol selamat menikmati nah ini kanan kiri ini memang tanamannya adalah didominasi kopi nah di kanan kiri kita ini adalah tanaman kopi nah sekarang ini sudah memasuki jalan makadam yang jalannya lumayan berlubang-lubang jadi kita harus memperhatikan betul kalau tidak mau jatuh jalan seperti ini jalan seperti ini tanahnya tanah merah kalau musim hujan lumayan sangat licin sekali ini kita jalan pelan-pelan memilih jalan yang bisa kita lalui beginilah perjalanannya nah alhamdulillah ini memasuki jalan dan puffing ini perjalanan kita lancar sekali sekali dan sekarang masuk lagi jalan yang bisa kita lalui jalan yang makadam nah itu lubangnya lumayan tidak jarang sepeda yang kita naiki ini menetap ke batu atau akar pohon-pohon mari kita nikmati saja perjalanan ini yang anggap bekerja sambil rekreasi nah itu pohon kopinya sangat subur sekali nah ini kita memilih-milih jalannya jalannya danan kiri kita ini adalah pohon kopi memang di daerah sini yaitu daerah kejamatan sumber wening kabupaten pendokwoso ini adalah di kaki gunung rau dan sangat cocok sekali ditanami tanaman kopi di kaki dan ini sangat agak sulit mudah-mudahan nanti pulangnya tidak hujan di di dan di 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 nah ini pohon kopinya subur sekali dan memang ini adalah hasil utama masyarakat di daerah sini yaitu kopi dua dan di dua selamat menikmati 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 Alhamdulillah Alhamdulillah ini sudah Rumah penduduk sudah ada Nah ini sebelah kiri Sudah ada rumah-rumah penduduk disini Dimanakah Sekolah Yang akan Mau Kita datang Nah ternyata Disinilah lokasi Sekolah Yang Kita datang Dan Ini adalah Sepat Pemandangan Yang Sangat Bagus sekali Nah Ini pemandangannya Ternyata Teman kita Yang dua orang Belum nyentek Masih ada di belakang Yaitu Bidan Sama Perawat Yang Mau melaksanakan Vaksinasi Atau imunisasi Di SD Reja Agung 3 Yaitu Duzun Toto Kita Tunggu Sambil Kita Melihat Lihat Pemandangan Yang Indah Sekali Dan Di depan Itu Ada Sebagian Pohon Kopinya Berbunga Nanti Kita Lihat Pohon Kopi Yang Sedang Berbunah Yang Putih Itu Adalah Bunga Pohon Kopi Nah Itu Putih Di depan Itu Itu Bunganya Pohon Kopi Nanti Saya Shop Yang Dekat Dengan Jalan Inilah Keindahan Alam Kita Yang Ada Di Kedamatan Sumberwingin Desa Rejoagung Dusun Tol Tol Nah Itu Kelihatan Pohon Kopi Dan Ditumpang Sari Dengan Sayur Bayam Merah Itu Adalah Sayur Bayam Merah Yang Kelihatan Yang Kiri Jalan Nah Ini Petugas Buskesmas Yang Sudah Senior Nah Inilah Pohon Kopi Dan Sebelah Sebelah Ditanami Dengan Tanaman Bayam Merah Sangat Subur Sekali Jalan Sini Gila Kis D Pohon Kuip Pohon Kis Kis Kuip Kis Kuip Kis Kuip Kis Kuip Hai nah inilah bunga kopi yaitu bunga pohon kopi kita shop dari dekat nah beginilah bingkanya putih kayak bunga melati tapi berkerombol kalau malam hari sangat harum sekali hai nah inilah bunga kopi kita coba lagi mungkin ada itu bunga kopi kita soda di dekat nah inilah bunga kopi yang lagi mekar kita coba lagi kita coba lagi nah ini kita coba lagi bunga kopi yang lainnya kita coba lagi kita coba lagi kita coba lagi kita coba lagi inilah bunga kopi belum semuanya berbunga nah itu adalah ini adalah petugas kesehatan bidan dan perawat desa pejok agung dan dusun ini adalah wilayah desa pejok agung yaitu dusun kita coba lagi kita coba lagi kita coba lagi di depan kelihatan samar 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 kita coba lagi kita coba lagi kita coba lagi kita coba lagi sabar coba lagi kita coba lagi kita coba lagi Oke sedang istirahat Nah kita sudah sampai di SDN Rojo Agung 3 yaitu Dusun Tol Tol Barat Inilah sekolahan di atas yaitu di loreng Kemenau Beginilah keadaan sekolahnya dan disini juga Dusun Jadi informasinya tadi Dusun ini adalah Dusun yang dihuni sekitar 70 orang Nah ini sebelahnya mari kita masuk ke dalam Nah ini bapak gurunya Dan ini ibu gurunya Ternyata di SD Rojo Agung 3 ini Belum ada kepala sekolahnya saat ini Jadi masih dirangkat dengan Rojo Agung 2 Yang kebetulan pada hari ini kepala sekolahnya ada di Rojo Agung 2 Dan ini adalah siswa kelas 5 Yang jumlahnya 2 orang Kebetulan 2 orang yang satu ini Mengusulkan maunya tidak mau di imunisasi atau divaksin Karena agak hangat flu Tapi setelah di kasih pengertian Akhirnya juga mau divaksinasi atau di imunisasi Karena sekolah ini adalah cuma warga Dusun tersebut Jadi siswanya tidak seperti di bawah Yang jumlahnya banyak sekali Informasinya tadi Mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 Jumlahnya sekitar 20 orang Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami Ke Dusun Tol Tol Desa Rojo Agung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di lain kesempatan Salam sehat Tetap semangat Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!